What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Roky Padilla dan hari ini gue baru saja menyelesaikan liputan gue di hari pertama NBA Las Vegas Summer League jadi banyak-banyak yang nanyain gue, kak NBA Summer League itu apa sih? gue juga agak bingung sebenernya jelasinnya gimana tapi itu kayak mini competition, kalau boleh kita bilang diadakan setiap tahun oleh NBA saat off-season dan kemarin juga ada di Sacramento, ada juga di South Lake City tapi yang paling bergensi itu yang ada di Las Vegas karena nanti akan ada juaranya lalu yang main itu biasanya hanya Roky atau pemain tahun kedua dan juga Free Agent yang mencoba mencari pekerjaan atau juga pemain overseas yang mencoba untuk menembus ke NBA lalu kompetisi ini akan berjalan selama 12 hari jadi tanggal 6 Amerika sampai tanggal 17 Amerika dan apalagi ya informasi yang perlu oh ini pertama kalinya nih 30 tim semua main di NBA Las Vegas Summer League dan akan ada 82 game total nantinya lalu hari ini hektik banget gue disini sih hanya ada 4 hari aja karena kalau lebih dari 4 hari kayaknya udah kebanyakan nonton basket gue nantinya lalu hari ini ada 10 game, 5 di Cox Pavilion dan juga 5 di Thomas & Max Center jadi ini sebenernya lapangannya dua-duanya nyambung aksesnya enak banget dan gue tadi mencoba untuk interview beberapa pemain di Cox Pavilion tapi suaranya gak kedengeran karena suara musiknya tuh kenceng banget jadi annoying banget nanti kalian bisa denger sendiri pas dari interview gue dengan pemain asal Jepang yaitu Yuta Watanabe gue tadi juga sempet ngobrol sama dia setelah off camera dia bilang dia kemungkinan gak akan main Asian Games karena namanya kayaknya sudah telat untuk didaftarkan lalu yang gue lumayan kaget adalah pemain antresensi mereka Nick Fazikas juga katanya gak akan main lalu pemain college satunya lagi yang dari Gonzaga, Rui Hachimura juga katanya gak akan main jadi gue bingung Jepang ini akan ngirim pemain siapa aja lalu jika mau main gue denger-dengar katanya Yi Jianlian gak akan main juga dan gue Aulun juga gak akan main juga di China jadi gue gak tau kenapa tim-tim ini gak akan mengirimkan tim utamanya si Asian Games jadi gue penasaran aja lalu hal yang menarik juga hari ini adalah Malik Mong dari Charlotte Hornets dia gak tau kalau timnya udah sign Tony Parker hari ini jadi tadi lucu banget reaksinya dia bener-bener ngeblank banget pas ditanya wartawan tentang kehadirannya Tony Parker di Charlotte Hornets dan untuk gue sendiri gue juga lumayan kaget sebenernya Tony Parker bisa pindah ke Charlotte Hornets apakah ini tanda-tanda bahwa mereka mencoba untuk menahan Kawhi Leonard di Santonius Spurs atau gimana gue gak tau karena gue mikir tadi Tony Parker itu akan menyelesaikan karirnya dengan Spurs karena identik banget lah dari tahun pertama dia bermain sampai sekarang dia selalu ada di Spurs gak pernah pindah tim so gue tadi pas liat berita juga jujurnya juga kaget banget jadi ya ntar kalian bisa liat lah reaksinya Malik Mong lucu banget sih lalu hari ini juga ada gue interview rame-rame dengan Steve Kerr dia memberikan quotes yang lucu juga tadi tentang Demarcus Cousins lalu ada Danny Smith Junior hari ini yang melakukan pemanasan gila banget sih lu kalau liat lompatannya sih sadis banget tadi Deandreighton melakukan debutnya bersama Phoenix Suns sedikit kecewa gua liat debutnya Deandreighton tapi emang kayaknya dia belum terbiasa sih dapet double team jadi dia hanya mencetak 10 poin walaupun reboundnya lumayan sih reboundnya 8 rebound hari ini but tadi gua lebih expect Deandreighton akan memegang bola lebih banyak dan juga akan dominate di pain area tapi ternyata dia hanya 6 kali melakukan field goal jadi gua expect mungkin di game berikutnya dia akan lebih agresif nantinya di offense lalu apalagi tadi kok gua lupa ya ada 1 hari lagi gua harus ngomong sama ke kalian itu adalah oh pemain Philadelphia 76ers Furkan mencetak 40 poin dia mencetak 8 kali 3 poin jadi hari ini dia jadi fan favorite banget di NBA Summer League plus sebelum kita menuju ke video liputan gua hari ini guys please jangan lupa untuk nonton video gua kemarin eksklusif interview dengan Coach Drew Hanlon bagi yang gak tau Coach Drew Hanlon itu adalah pelatihnya Joel Embiid pelatihnya Bradley Bill, Jason Tatum dan juga Mo Bamba plus juga pelatihnya Zach Levin jadi sebelum video gua ngobrol dengan Coach Drew Hanlon pun gua bisa mendapatkan interview juga dengan Mo Bamba plus Jason Tatum so make sure guys to check it out dan kalau gitu guys jangan lupa untuk like video ini jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe to my channel and thank you guys for watching please enjoy my coverage from day 1 of the NBA Summer League who's in the next callrat the Friday football collection woulduk Peter big buah good good Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!